Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya, inspirasiku di Antara, Renungan Harian, Senin 17 Mei, Pekan Paskah yang ke-7. Apa kabar, saudari-saudaraku yang terkasih? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes bab 16 ayat 29-33. Sabda Tuhan hari ini bercerita tentang nasihat Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Suasana begitu serius dalam suasana perpisahan karena Yesus akan menghadapi kematian antara kepedihan dan harapan. Yesus memahami sungguh-sungguh apa yang akan terjadi dengan para muridnya apabila ia meninggalkan mereka. Maka Yesus meneguhkan mereka, menguatkan para muridnya, supaya mereka selalu bersama dan juga bersatu dan kuat dalam iman, sehingga dapat mengalahkan dunia. Seperti yang Yesus sabdakan hari ini. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua percaya bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Semua itu telah dilenyapkan dengan kekuasaannya. Ia mengalahkan maut dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Saudari-saudaraku yang terkasih, Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak tantangan-tantangan iman yang kita hadapi. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk tetap tegar, kuat, meskipun dilanda badai tantangan yang besar dalam hidup kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, dan kita diharapkan dapat memberikan diri secara total, memasrahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan, agar hidup kita ini menjadi semakin bermakna. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, marilah, kita bersama-sama mohon rahmat kekuatan Tuhan, agar dalam menghadapi badai kehidupan kita ini, kita bisa tegar, kita bisa kuat, karena bersama Yesus yang selalu membimbing dan menolong kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopang-Mu, jangan berhenti pada badannya, Tuhan pasti sanggup. Sudari-saudaraku yang terkasih, percayalah, ya tak tinggalkan-Mu. Sudari-saudaraku yang terkasih, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menopang, akan mengangkat kita di saat kita jatuh. Percayalah kepadanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopang-Mu, Tuhan Yesus selalu menopang-Mu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, dia tak tinggalkan-Mu. Percayalah, dia tak tinggalkan-Mu. Tuhan memberkati.